Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adada kulli harfin kutibau yuktabu Abadal abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alim wa al-hakim Nahuaitu ta'alluma wa ta'alim Wa al-nafa'a wal-intifa' Wal-mudhakarata wa tazkir Wal-ifadata wal-istifadah Wal-hatha ala tamasuki bi kitab Allahi Wa sunnati rasulihi Wa du'a ilal hujah wa d-dilala ala al-khair Ibati gha'a wajhi Allahi Wa marzatihi wa qurbihi Wa thawabihi min Allahi ta'ala Ghala al-imamul hujahil islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Radhi Allah anhu Ila gawlihi Ayyuhal walad Min jumlati Ma nasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ummatahu gawluhu Alamatu i'radillahi Anil abdi Ishtigaluhu bima la ya'ni Wa innamru'an zahabat sa'atun min umurihi Fi ghayri ma khulikalahu Lajadirun Antatula alaih hasratuh Wa man jawazal arba'ina Wa lam yaghlib khairuhu ala sharih Fal yatajahaz ilal nar Wa fi hadhihi nasiha Kifayatun li ahlil ilim Ayyuhal walad Wahai seorang anak Min jumlati Di antara Jumlah bagian Ma nasahabihi Rasulullah Apa Yang telah dinasehatkan Dengannya Alaih rasul sallallahu alaihi wa sallam Siapa yang dinasehati Umatahu umatnya Gauluhu perkataan nabi Jadi Salah satu Di antara Banyaknya Nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam Kepada umatnya Di antaranya Sabdanya Yaitu Alamatu Iqradillahi anil abdi Tanda Berpalingnya Allah Dari seorang hamba Istighaluhu Sibuknya hamba Bimalaya Dengan apa-apa Yang tidak Menguntungkannya Wa innam ro'an Dan sesungguhnya Seseorang Zahabat Sa'atun Hilang Beberapa Waktu Min umurihi Dari umurnya Fi Ghairi Ma khulikola Diselain Apa yang Dicaptakan Lahu Untuknya Lajadirun Pasti Antatula Alai Hasratuh Panjang Atau Lama Atasnya Hasratuh Penyesalannya Waman jawazal Arba'ina Walam Yaghlib Khairuhu Ala syari Dan barang Siapa Yang Melewati Usia Empatpuluh Tahun Dan Tidak Menang Kebaikannya Atas Keburukannya Fal Yatajah Zilanar Maka Andanya Ia Bersiap Keneraka Wafihadih Nasihat Dan Di dalam Nasihat Ini Kifayah Sangat Cukup Di ahli Ilim Bagi Orang Yang Berilmu Atau Orang Yang Berakal Nasihat Dari Rasul Sallallahu Alaih Wasallam Untuk Umatnya Itu Banyak Kalau Kita Lihat Hadith Hadithnya Rasul Allah Itu Tidak Sedikit Terkadang Satu Perbuatan Memiliki Beberapa Hadith Baik Itu Anjuran Ataupun Support Untuk Dikerjakan Untuk Dilakukan Agar Meraih Kemuliaan Dan Keistimewaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lah Karena Banyaknya Ini Yang disebutkan Adalah Salah Satu Di antara Yang Banyak Disebutkan Semuanya Tidak Tidak Mungkin Karena terkadang Itu Para Ulama Mengarang Sebagian Dimasukkan Hadithnya Yang Lainnya Ditinggal Begitu Begitu Juga Cerita Bukan Berarti Membuang Gunanya Untuk Lebih Simple Akan Tetapi Terkadang Orang-orang Yang datang Setelahnya Melihat Bahwa Kitab Itu Sangat Bermanfaat Sangat Bagus Sehingga Mereka Buatkan Syarah Menjelaskan Apa Yang Ditulis Oleh Pengarang Awal Oleh Pengarang Pertama Dan Diberi Tambahan Tambahan Baik Itu Hadith Ataupun Ayat Al-Quran Begitu Juga Cerita Sehingga Menjadi Tanjang Dari Yang Kecil Atau Tipis Menjadi Tebal Ataupun Besar Itu Tidak Sedikit Kita Tahu Kitab Safinatun Najan Atau Yang Umum Orang Mengatakan Sulam Safinah Padahal Sulam Dengan Safinah Itu Dua Kitab Yang Berbeda Karena Sulam Itu Adalah Sulam Taufik Safinah Itu Safinatun Najah Tapi Karena Umumnya Dijual Di Indonesia Itu Dulu Dulu Jadi Satu Kitab Yang Mana Ada Dua Kitab Tersebut Maka Maka Sulam Safinah Lah Kitab Safinatun Najah Itu Memiliki Memiliki Lebih Dari Rimah Sarah Padahal Kalau kitabnya Itu Tipis Hanya Menyebutkan Arkanul Islam Arkanul Iman Kemudian Makna La Ilaha Illallah Alamatul Bulug Surutul Istinja Bilhajar Dan Yang Lain Sebagainya Hanya Sedikit Tipis Tapi Disarahkan Diterangkan Dijelaskan Oleh para ulama Ada yang Menjelaskan Hanya Pokoknya Ada yang Bahkan Lebih dari itu Jadi Tebel Dari Tipis Menjadi Tebel Dan Semuanya Bermanfaat Kenapa Untuk Memudahkan Memudahkan Orang-orang Itu Memahami Apa yang Ada Di dalam Kitab Tersebut Lah Begitu Juga Nasihatnya Rasulullah Kepada Kita Buanya Mengenai Masjid Banyak Keutamaannya Keistimewaannya Bahkan Doanya Yang diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Tapi Ketika Disebutkan Di sebuah Kitab Gak mungkin Pengarah Itu Memasukkan Semuanya Kalau Memang Dia Ingin Simple Kemudian Diamalkan Oleh Orang-orang Seperti Imam Al-Ghazali Di dalam Kitabnya Bidayatul Hidayah Beliau Tidak Menyebutkan Secara Keseluruhan Adab Bangun Tidur Di antara Doanya Doa Disebutkan Sebagian Padahal Doa Yang diajarkan Bangun Tidur Itu Sangat Banyak Walaupun Kalau kita Lihat Di dalam Kitab Bidayatul Hidayah Itu Agak Panjang Menurut Kita Menurut Kita Agak Panjang Kenapa Kebiasaan Kita Kalau Tidak Lupa Kalau Tidak Lupa Tapi Sering Lupanya Daripada Ingat Kalau Enggak Lupa Itu Sehingga Kalau Kita Tambah Dengan Doa Doa Yang Lain Misalnya Nambah Dua Tiga Doa Lagi Aku Ketawan Cukup Iki Menurut Kita Sehingga Imam Ghazali Tidak Mengasukkan Semuanya Ini Aja Sudah Cukup Agar Diamalkan Agar Dikerjakan Dilakukan Tapi Ada Sebagaan Tidak Cukup Dengan Alhamdulillah Lagi Ahyana Ba'da Amatana Wa'ilahin Nusyur Kenapa Ya Kalau Yang pendek Ini Aja Jarang Dibaca Apalagi Yang Lebih Panjang Ini Aja Diwocok Walhasil Intinya Nasihatnya Rasulullah Untuk Umatnya Panjang Banyak Tidak Sedikit Rasulullah Hidup Menjadi Nabi Dan Rasul Itu Selama 23 Tahun Berarti Dalam 23 Tahun Nabi Mengajarkan Banyak Kepada Para Sahabatnya Yang Itu Juga Untuk Umatnya Lah Di Antara Yang Diajarkan Dan Dinasihatkan Oleh Rasulullah Dan Mengingatkan Kepada Kita Yaitu Awas Jangan Sampai Allah Berpaling Dari Kita Kalau Allah Berpaling Dari Kita Kepada Siapa Kita Mau Minta Perlindungan Kepada Siapa Kita Mau Minta Pertolongan Surga Dan Segala Kenikmatan Yang Ada Di Dalam Dalam Ke Ke Bahagiaan Kesenangan Ketentraman Semuanya Itu yang Memberikan Allah Kalau Allah Berpaling Dari Kita Minta Surga Atau Mau Masuk Surganya Masuk Aja Mau Masuk Surganya Mana Boleh Coba Kalau Allah Berpaling Dari Kita Kesenangan Ketentraman Mungkin Diberikan Oleh Allah Kesenangan Yang Luar Tapi Dalam Susah Adang Orang Itu Nampak Di Luar Bahagia Seperti Orang Tua Orang Tua Kalau Punya Anak Yang Nakal Atau Punya Anak Yang Sakit Ketika Dia Di Luar Misalnya Buka Toko Atau Ikut Rutinan Di Kampungnya Dan Sebagainya Ini Di Luar Nampaknya Gak Ada Masalah Dia Ngobrol Dia Ketawa Tapi Pikirannya Atau Hatinya Sedang Gacau Kenapa Anaknya Nakal Atau Anaknya Sedang Sakit Dan Yang Lain Sebagainya Kacau Pikirannya Nampak Di Luar Bahagia Tapi Sebetulnya Sama Orang Orang Yang Allah Berpaling Darinya Itu Mungkin Kasih Kesenangan Lohir Tapi Batinnya Dia Galau Gundah Buktinya Buktinya Karena Stress Nyabu Bukan Duetnya Sedikit Banyak Duetnya Hartanya Besar Tapi Karena Stress Dohernya Seneng Rumahnya Gede Mobil Banyak Tapi Tidak punya Kedamaian Tidak punya Ketentraman Stress Dia Ngabu Dan Yang Lain Sebagainya Sehingga Nyari-nyari Hiburan Nyari-nyari Hiburan Kemana Ke Diskotik Yang Dikiranya Dia Akan Terhibur Ke Pantai Atau Keluar Negeri Dan Yang Sebagainya Ternyata Tidak Masih Tidak Menghibur Mereka Masih Buktinya Apa Kejenuhan Kegundaan Itu Masih Terus Ada Mereka Jadi Secara Doher Aja Mereka Seperti Ilang Gundah Stres Tapi Tidak Itu Kalau Berpaling Allah Dadinya Makanya Kalau Kita Allah Berpaling Ini Bahaya Dalam Ayat Al-Quran Allah Berfirman Orang Kalau Sudah Berpaling Dari Allah Atau Allah Berpaling Dari Dia Allah 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 Akan Berikan Dia Kehidupan Yang Dongka Kehidupan Kehidupan Yang Sempit Kehidupan Yang Sumpek Jadi Dunia Ini Luas Bagi Dia Seperti Kesempitan Tidak Nyaman Kalau Kita Duduk Sempit Sempit Tidak Enak Berdiri Sempit Sempit Tidak Enak Apalagi Kalau Pas Makan Sempit Sempit Tidak Enak Ngerasa Makanan Yang Kita Makan Nikmat Tapi Terganggu Dengan Sempit Sempit Jadi Fokusnya Bukan Kemakanan Tapi Lungguni Enak Enak Semuanya Begitu Juga Orang Yang Berpaling Dari Allah Atau Allah Berpaling Dari Dia Sumpet Hidup Penuh Dengan Kesusahan Apa Tandanya Supaya Kita Bisa Menghindar Menjauh Di Antara Tanda Allah Berpaling Dari Seorang Hamba Ketika Hamba Itu Mensebukkan Dirinya Dengan Perkara-perkara Yang Tidak Menguntungkannya Segala Perbuatan Yang Tidak Menguntungkan Dia Jadi Bukan Dosa Bukan Kemaksiatan Bukan Yang Haram Yang Tidak Menguntungkan Apalagi Kalau Perkara Itu Sudah Tidak Menguntungkan Membahayakan Ini Yang Tidak Menguntungkan Yang Tidak Menguntungkan Apalagi Kalau Itu Membahayakan Seperti Kemaksiatan Atau Perbuatan Yang Diharomkan Lebih-lebih Ini Tidak Sudah Sebuk Dengan Sesuatu Tidak Menguntungkan Duduk-duduk Ngobrol Ngobrolannya Tidak Yang Membuat Meningkatkan Keimanannya Ketakwaannya Kebaikannya Obrolannya Hanya Cerita Tentang Medsos Cerita Tentang Kendaraan Tentang Rumah Tidak Menguntungkan Apa Coba Menguntungkannya Ada Mobil Lamborghini Itu Bagus Interiornya Aja Kalau Dijual Mahal Apalagi Bahannya Wapi Wapalagi Kalau Warnanya Itu Tidak Menguntungkan Apakah Dosa Tidak Dosa Dia Tapi Itu Sibuk Dengan Sesuatu Yang Tidak Menguntungkan Apalagi Yang Tidak Menguntungkan Tadi Membahayakan Duduk Ngerasani Wong Ini Membahayakan Sudah Tidak Menguntungkan Membahayakan Dia Itu Lebih Jauh Lagi Sudah Kalau Yang Biasa Aja Allah Berpaling Dari Dia Apalagi Yang Bermaksiat Bukan Hanya Berpaling Tapi Juga Murkah Katanya Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Di Dalam Hadis Min Husni Islam Mil Mar'i Tarkuhu Malayani Katanya Rasulullah Di Antara Tanda Bagusnya Keislaman Seseorang Ia Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Tidak Menguntungkannya Lah Kalau Kalau Kita Lihat Di Dalam Perincian Daripada Ulama Hadith Ada yang Mengatakan Ini Khusus Untuk Omongan Tidak Perbuatan Tapi Ada yang Mengatakan Secara Keseluruhan Baik Itu Omongan Ataupun Perbuatan Jadi Omongan Yang Tidak Menguntungkan Ataupun Perbuatan Yang Tidak Menguntungkan Dan itu Para Sahabat Dan Cerita Sering Kita Ulang Akan Tapi Mungkin Belum Bisa Menyadarkan Kita Belum Bisa Menjadi Peringatan Kita Para Sahabat Sena Umar Atau Sena Abu Bakar Mereka Tidak Mau Berbicara Kecuali Terlebih Dahulu Ditimban Pembicaraan Yang Akan Keluar Dari Lisannya Ini Menguntungkan Atau Tidak Dosa Atau Tidak Kemudian Dibandingkan Ini Manfaatnya Lebih Besar Atau Madorot Sehingga Tidak Gampang Banyak Ngomong Kalau Kita Tidak Tidak Loss Loss Mett Tidak Mending Keluar Sudah Mending Keluar Tidak 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 Yang Sakit Hati Atau Ada Yang Kotor Atau Yang Ini Tidak Mending Keluar Kalau Mereka Tidak Para Sahabat Dilihat Bermanfaat Atau Tidak Madorot Atau Tidak Ini Manfaatnya Lebih Besar Atau Madorot Sekiranya Penting Tidak Ini Diucapkan Jadi Ngomongnya Itu Cuma Sepata Dua patah Lebih Banyak Diam Lebih Banyak Diamnya Kalaupun Ngomong Ngomongan Tadi Benar Benar Berbobot Karena Sangat Bermanfaat Sangat Bermanfaat Karena Itu Katanya Para Ulama Lau Kana Sukutu Min Apa Min Fitbatin Lau Kana Kalamu Min Fitbatin Lakana Sukutu Min Zahabin Omongan Itu Di Ibaratkan Seperti Perak Diam Seperti Emas Sudah Pasti Emas Lebih Berharga Daripada Perak 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 Satu gram Berapa Paling Rp20.000 Mahal Paling Rp30.000 Lah Emas Emas Yang Biasa Bisa Sambil Ratusan Apalagi Yang 24 Karat Akan Lebih Dari Itu Itu Omongan Begitu Juga Perbuatan Mereka Itu Tidak Melakukan Perbuatan Kecuali Dipertimbangkan Terlebih dahulu Gak Mau Perbuatan Yang Dilakukan Itu Sia-sia Tidak Berfaedah Gak Mau Maunya Yang Untung Maksudnya Orang Luar Itu Mereka Melakukan Segala Aktivitasnya Itu Yang Menguntungkan Beda Dengan Kita Warga Plus 62 Ini Atau Warga Indonesia Ini Senengnya Pokoknya Melakukan Ria-rio Pokoknya Ketok Seneng Ketok Yang Kelihatan Senang Tapi Gak Dapat Apa-apa Motor Dibongkar Diganti Kenalpot Diganti Bank Gak Dapat Apa-apa Yang Ada Mengganggu Orang Lain Ganggu Orang Lain Kemudian Buang-buang Duit Sudah Ganggu Orang Lain Buang-buang Dan juga Bisa Membahayakan Orang Lain Ngerem Dada Kalau Sudah Bannya Agak Kecil Pasti Nyeleot Kalau Jatuh Kalau Tempatnya Sepi Kalau Paserame Akan Mengenai Yang Yang Lain Tapi Kalau Orang Luar Itu Mikir Mau Melakukan Kita Lihat Mereka Keliling Dari Negrinya Datang Kesini Apakah Nganggur Mereka Cuma Jalan-Jalan Bukan Orang Indonesia Orang Indonesia Datang Keluar Cuma Kepingin Melihat Melihat Kepingin Tahu Tapi Mereka Mencari Pengetahuan Sehingga Mereka Pulang Itu Membawa Pengetahuan Dengan Jalan-Jalannya Gak Rugi Ada Paedah Buat Mereka Gampang Gini Loh Kalau Ada Orang Mau Buka Usaha Pariwisata Mau Buka Mau Dia Harus Tahu Caranya Untuk Apa Berarti Dia Meluarkan Duitnya Untuk Jalan Kesana Kemari Nyari Tahu Sejarahnya Ini Apa Kapan Dibangun Siapa Yang Membangun Kenapa Dibangun Nyari Tahu Lah Pulang Apa kerugi Dia Meluarkan Duit Tadi Gak Rugi Bermanfaat Ini Bermanfaat Nanti Berangkat Lagi Ke tempat Lain Lah Seperti Itu Yang Harus Mestinya Kita Lakukan Melakukan Perbuatan Itu Seperti Itu Kita Keluarkan Tenaga Kita Kita Berikan Waktu Kita Yang Sekiranya Ada Kembalinya Manfaat Tapi Kalau Tidak Ini Berarti Tanda Allah Akan Berpaling Dari Dia Allah Menjauh Dari Dia Allah Menjauhkan Rahmatnya Allah Menjauhkan Ampunannya Dan Yang lain Sebagainya Apalagi Apalagi Ketika Kita Sibuk Dengan Sesuatu Yang Tidak Menguntungkan Itu Hilang Besar Atau Sebagian Daripada Modal Hidup Kita Yaitu Umur Umur Itu kan Modal Hidup Kita Ketika Kita Buat Ngobrol Yang Tidak Bervaedah Atau Melakukan Yang Tidak Bermanfaat Maka Kita Buang Modal Kita Sebagian Kita Siasiakan Modal Kita Sebagian Untuk Sesuatu Yang Tidak Menguntungkan Sebetulnya Untuk Usaha Kita Untuk Perbuatan Kita Tidak Menguntungkan Ketika Kita Membuang Itu Membuang Modal Itu Kerugian Kita Dapat Mestinya Dengan Itu Kita Bisa Menambah Barang Tapi Karena Kita Buang Akhirnya Kita Hanya Mendapatkan Sedikit Barangnya Kalau Sudah Mendapatkan Sedikit Barangnya Otomatis Keuntungannya Juga Berkurang Misalnya Tadinya Bisa Beli Sepuluh Akhirnya Dia Bisa Beli Tujuh Berarti Kan Keuntungannya Berkurang Kita Juga Gitu Hidup Di Atas Dunia Kalau Waktu Kita Kita Siasiakan Untuk Ngobrol Yang Tidak Berfaedah Atau Berbuat Yang Tidak Berfaedah Maka Kita Membuang Sebagian Daripada Modal Kita Padahal Itu Bisa Kita Mendapatkan Keuntungan Ngobrol Hanya Ganti Temanya Kalau Ngobrol Tentang Mobil Tentang Rumah Tentang Ini Dan Itu Coba Obrolkan Tentang Nabi Muhammad Obrolkan Tentang Sahabat Nabi Obrolkan Tentang Kebaikan Bagaimana Caranya Bisa Tersebar Loh Cuma Ganti Tema Saja Duduknya Sama Ganti Tema Mau Dimanapun Mau Kita Di Pinggir Jalan Mau Kita Di Warung Temanya Kita Ganti Bermanfaat Masih Saat Itu Kita Mendapatkan Ilmu Saat Itu Kita Mendapatkan Tambahan Support Pembangkit Semangat Kita Untuk Melakukan Kebaikan Ketaatan Begitu Juga Perbuatan Kalau Kita Mau Jalan Jalan Kemana Gunung Manfaatkan Saya Mau Jalan Jalan Ke Gunung Untuk Bertafakur Ciptaannya Allah Melihat Pohonan Di Atas Dengan Berbagai Macemnya Warnanya Subhanallah Bagaimana Allah Menciptakan Ini Dengan Keindahannya Melihat Gunung Ini Di Atas Kemudian Ada Dataran Yang Di Bawahnya Subhanallah Batu Batu Bermanfaat Dia Melakukan Perbuatan Tapi Ada Hasilnya Ada Yang Ia Dapat Kalau Enggak Terbuang Sia-sia Dikatakan Al-Rasul Sallallahu Innam Ra'an Zahabat Sa'atun Min Umrih Fi Ghairi Makhul Iqalahu Rajadirun Antatula Alaih Hasratuh Seseorang Yang Menghilangkan Sebagian Dari Waktu Hidupnya Di Atas Dunia Dihilangkan Kemana Dibuat Apa Dibuat Bukan Sesuai Tujuan Ia Diciptakan Diciptakan Untuk Ibadah Digunakan Bukan Untuk Ibadah Walaupun Itu Bukan Kemaksiatan Walaupun Bukan Kemaksiatan Walhasil Bukan Ibadah Jadi Waktunya Dalam Hidup Digunakan Untuk Perbuatan Yang Bukan Ibadah Sekalipun Bukan Kemaksiatan Lebih Lebih Kalau Kemaksiatan Apa Ini Dapatkan Bagi Orang Yang Menggunakan Waktunya Bukan Untuk Ibadah Bukan Untuk Kebaikan Ketaatan Pasti Akan Panjang Dan Lama Penyesalannya Bukan Penyesalan Di Dunia Di Kuburan Dan Di Akhirat Akan Tetap Menyesal Sekalipun Sudah Berada Di Dalam Surga Sekalipun Sudah Berada Di Dalam Surga Mengenai Imam Ali Bin Abi Talib Dan ini sering kita Sampaikan Imam Ali Bin Abi Talib Mengatakan Apa Anasuniam Waizamatu Intabahu Manusia itu Seperti orang yang tidur Gak tahu apa-apa Apa yang terjadi Di hadapannya Di belakangnya Di atasnya Dia gak tahu Orang yang hidup Seperti orang yang tidur Kapan Kapan dia baru sadar Kalau sudah mati Sekarang kita gak tahu Pahala sholat kita berapa Apa yang kita dapatkan Dari sholat kita gak tahu Kita hadir majlis ini Sekarang Apa yang diberikan Oleh Allah untuk kita Kita juga gak tahu Yang disediakan Allah untuk kita Kita gak tahu Hidangan apa yang akan Diberikan oleh Allah Kita gak tahu Oh saya tahu Nabi kan mengatakan Hadis Itu kecil Itu bagian kecil Bagian sedikit Itu bocoran sedikit Yang kecil itu Bukan yang besar Yang besar Gak ditampakkan Tidak diperlihatkan Tidak ditunjukkan Sehingga para ulama mengatakan Kenapa Lau anna thawaba Majalaisil ilmi Bada binas Kalau Pahala Menghadiri majlis ilmu ini Ditampakkan Ditunjukkan Kepada orang-orang Berbutan Berbutan orang datang Sampai dikatakan apa Yang di pasar Akan meninggalkan Pasarnya Yang di kantor Akan ditinggalkan kantornya Yang di pabrik Akan ditinggalkan Pabriknya Yang di rumah Akan ditinggalkan rumahnya Kalau Tahu Berarti yang disampaikan Tentang keutamaan Majlis Menghadiri majlis ilmu Lebih afdol dari Seribu rokaat Lebih afdol daripada Menjenguk seribu orang sakit Itu masih kecil Kita sudah beranggapan Seribu rokaat Jadi seribu itu Bukan waktu yang sedikit Untuk kita melakukannya Panjang Pahalanya Besar Tapi menghadiri Satu majlis ilmu Lebih baik Dari seribu rokaat Loh itu masih kecil Yang besar Tidak ditunjukkan Tidak disampaikan Oleh Rasulullah Makanya ketika mati Baru kita mengetahui Ya Allah Ternyata Pengajian Ahad pagi itu Aku tinggalkan Ini yang diberikan Oleh Allah Ternyata Jal satul ithnen Itu yang aku tinggalkan Yang aku tidak Menghadirinya Ini yang disediakan Oleh Allah Baru mati Baru tahu semuanya Dia Baru kebongkar Mati baru kebongkar Loh hidup Tidak kebongkar Dipikir tidak ada apa-apa Jadi biasa saja Yang tidak hadir Dengan Apa Tidak hadir sama hadir Dianggap Biasa Loh itu karena apa Kita tidak tahu Nanti kalau mati Baru tahu Karena itu diibaratkan Seperti orang yang Hidup Nah penyesalannya Tidak berhenti Di saat kita di barzah Di kuburan Tapi di surga Kita tetap akan Menyesalinya Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Tidak merasa rugi Penghuni surga Di dalam surga Atau tidak menyesal Penghuni surga Di dalam surga Kecuali karena Terlewat Beberapa saat Dari waktunya Hidup di atas dunia Lupa Lupa kepada Allah Lupa dari Allah Beberapa saat Umurnya 60 tahun Lupanya Hanya satu jam Itu sudah membuat Penyesalan yang tidak Ada hentinya Di dalam surga Lah kita Yang umurnya 30 tahun Yang umurnya 40 tahun Yang umurnya 50 tahun Lupanya Berapa jam Tahunan Lupanya Bahkan lebih panjang Penyesalannya Merasa ruginya Akan lebih panjang Itu yang Sesaat Hanya beberapa Waktu kehilangan Lupa kepada Allah Membuat Menyesal Sekalipun Ada di dalam surga Bagaimana Kalau hari-hari Kita ini Banyak Lupanya Daripada Ingatnya Jadi kalau Dihitung Secara keseluruhan Dari usia kita Lupanya Lebih banyak Lebih besar Daripada Ingatnya Mungkin Ingatnya Cuma 20% 75% Lupanya Itu yang Hanya 0,1% Mungkin Atau 0,001% Membuat Menyesal Sekalipun Sudah ada di surga Modal Kenapa Tidak bisa digantikan Waktu yang Sudah berlewat Tidak mungkin Bisa kita gantikan Maya Kita harus Memaksimalkan Hari Yang kita ada Di dalamnya Bukan hari Untuk Menencanakan Besok Hari yang Sekarang Ini kita Manfaatkan Dengan baik Kenapa Untuk Esok Atau nanti Belum tentu Kemarin Sudah lewat Yang Yang Pasti Kapan Sekarang Ini Yang Pasti Saat Ini Yang Pasti Manfaatkan Dengan Benar Dikatakan Oleh Ibnu Umar Kalau kamu Di waktu pagi Lakukan kebaikan Jangan Nunggu sore Punya Rencana Kebaikan Ketaatan Ibadah Lakukan Jangan Nunggu sore Di Waktu sore Punya Rencana Melakukan Kebaikan Ketaatan Baca Kur'an Bersedekah Jangan Nunggu Pagi Menisui Mesisan Aku tak Metu Jangan Saat itu Juga Kenapa Itu yang Pasti Adapun Yang tadi Atau yang Besok itu Belum Pasti Buat Kita Lakukan Sebelum Menjadi Penyesalan Khususnya Orang Yang Sudah Mulai Menginjak Usia 40 Tahun Orang Yang Sudah Mulai Menginjak Usia 40 Tahun Ke Atas Ini Kebaikannya Harus Lebih Besar Dan Harus Lebih Dominan Jadi Harus Kehidupannya Ini Nampak Kebaikannya Ingatnya Kepada Allah Lebih Daripada Sebelumnya Bukan Malah Tambah Asik Dengan Nyantainya Dengan Ngobrolnya Dan lain sebagainya Enggak Harus Lebih Semangat Di dalam Kebaikan Ketaatan Yang Usianya 40 Tahun Ke Atas Bila Perlu itu Terus Mengejar Dimana Ada Kebaikan Didatangi Dimana Ada Kebaikan Dikerjakan Itu Kalau Orang 40 Tahun Ke Atas Bukan Malah 40 Tahun Ke Atas Mundur Ada Orang Orang Itu Kalau Sudah 40 Tahun Ke Atas Mundur Dari Kegiatan Rutinan Majelis Mundur Apalagi Masuk Ke 50 60 Mundur Sungkan Pakai Sing Nom Nom Loh Mestinya Tetap Ikut Justru Lebih Semangat Lebih Awal Datengnya Karena Harus Lebih Banyak Kalau Sudah 40 Tahun Ke Atas Jadi Kebaikannya Harus Bisa Mengalahkan Keburukannya Kebaikannya Harus Bisa Mengalahkan Kelalaiannya Kalau Tidak Berarti Dia Mendaftarkan Dan Menyiapkan Dirinya Untuk Masuk Ke Neraka Sebagaimana Hadisnya Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Manja Wazal Arba'ina Walam Yaglib Khairu Ala Syarih Orang Yang Melewati Usian 40 Kebaikannya Kalah Dengan Keburukannya Ingatnya Kalah Dengan Lalainya Maka Hendaknya Ia Bersiap Siap Ke Neraka Nah Udu Bilamin Karena Itu Mereka Itu para Awliya Dulu Kalau sudah Masuk Usia 40 Tahun Aktifitasnya Ketaatannya Kebaikannya Itu Luar Biasa Malam Itu Ngurangi Tidur Baca Al-Quran Baca Zikir Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Musyafi'in Usia 40 Tahun Pakai Tungket Orang-orang Tanya Wahai Imam Kenapa Engkau Maki Tungket Engkau Kan Masih Kuat Berjalan Dan Gak Ada Masalah Dengan Kakimu Kekuatan Juga Gak Masalah Kenapa Engkau Pakai Tungket Katanya Misafi'in Supaya Aku Ingat Bahwa Aku Ini Menuju Ke Akhirat Menuju Ke Alam Barzah Tujuannya Apa Untuk Ingat Agar Tetap Terus Menambah Kebaikan Ketaatan Mengingat Mengingatkan Mengingatkan Sudah Sudah Hampir Sampai Maka Ketaatan Kebaikan Harus Lebih Dipersiapkan Kita Mau Berangkat Orang Mau Berangkat Haji Siap-siapnya Dari kapan Sebelum Ramadan Dia sudah Mempersiapkan Kopernya Atau Pakaiannya Dan lain-lain Tapi Apakah Dia mempersiapkannya Itu dengan Gerus-gerus Tidak Nyantai Nanti Beli Ini Nanti Beberapa Hari Lagi Atau Beberapa Minggu Beli Lagi Kalau Sudah Mendekati Hari-hari Keberangkatan Wah Toko Itu Diserbu Terus Sekarang Kesini Besok Kesana Ini Urusan Ini Urusan Wah Tidak Mahdi Terus Sama Ketika Usia Kita 40 Tahun Berarti Dengan Kematian Itu Lebih Dekat Sudah Harus Solat Baca Al-Quran Sedekah Melakukan Kebaikan Ini Kebaikan Itu Seperti Itu Kalau Sudah 40 Tahun Ke Atas Bukan Tambah Males Bukan Tambah Mundur Dari Kebaikan Justru Harus Menambah Dan Meningkatkannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menyelamatkan Kita Dari Kerugian Dan Penyesalan Dan Memberikan Kepada Kita Kebahagiaan Kesenangan Nasihat Ini Cukup Bagi Orang Yang Mau Merenunginya Mau Memikirkannya Karena Ini Kalau Direnungi Dan Dipikirkan Memiliki Arti Yang Sangat Dalam Dan Berpengaruh Dalam Kehidupan Kita Mudah-mudahan Kita Bisa Merahinya Amin Ya ilaha ilallah Al-Majboud 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 La ilaha illallah Al-ma'ruf bil-ihsan La ilaha illallah Kullayawmin huwa fishaan La ilaha illallah Kullayawmin huwa fishaan La ilaha illallah Al-amann Al-amann Min zawalil iman La ilaha illallah Al-amann Al-amann Min zawalil iman Wa min fitnati shaytan Wa min fitnati shaytan Ya gani'ma lihsan Kem laka alayna min ihsan Kem laka alayna min ihsan Ihsanukal kadimu ya hanan ya manan Ihsanukal kadimu ya hanan ya manan Ya rahimu ya rahman Ya rahimu ya rahman Ya ghafuru ya ghafar Ya ghafuru ya ghafar Ighfir lana warhamna وأنت khairul rahimin Ighfir lana warhamna وأنت khairul rahimin Wa taulana fi man taulayid Wa barik lana fi ma'atayid Wa gina bi rahmatika Shrra ma kaudayid Wa salamu ala sina muhammadin Nabi lomi ala riwa Sohbi wa salam Ya rahman Ya rahman Ahtarafna Bi anna Ahtarafna Wa anna Ahtarafna Ala Laha Ahtarafna Fathub Alayna Ahtarafna Rabbi wa ma'ludina Wa ala ahli Wa ala ihwani Wasairil khilani Wadi ma'hab Awa jiratin Awa suhba Wa muslimina Aja ma'amina Rabbi isma' Fadlan Wajudan Wanna Labi kisabi Minna Bilmustafa selamat menikmati selamat menikmati